Sebenernya gak ada rencana bikin Securities Crowdfunding Yang kita rencana tuh bikin Securities Token Platform Nah mungkin gak kerasa sih kita udah ngobrol tuh Lumayan ya Iya 30 menit Tapi gue bakal agak sedikit melenceng Mungkin melenceng lah ya Karena kita tau lah ya Langsung kita ngomongin tentang Web3 Kita ngobrol juga tentang Who's behind their team Who's behind the gun Behind the gun gitu kan Dan ibaratnya kayak Gue mau ngedoxing dikit nih Bahasa kerennya ngedoxing lah ya gitu kan Mas Kena Define the profile picture Iya dari Sernav sini Karena kebetulan skill stalker gue ngalahin FBI sih Kayak gue kalo sama cewek gue tuh juga suka beradu itu skillnya kan Stalkernya cukup kuat gitu kan Ngeriin Iya bener-bener Makanya kayak tadi om gitu kan Dan ternyata background dari tim Sernav itu cukup menarik gitu kan Dimana ya ada mas Kenneth gitu kan Boleh kenal gak sih sedikit Boleh Kan yang kurangnya berarti mas Kenneth dan mas Ramad nih Secara as ke founder tuh ada apa? It's a founding team kita sebenernya cukup besar lah ya Okay Originally The idea was suggested by our CTO actually Yang pertama untuk melebarin lah ke dunia web3 Namanya Mas Budi Okay Dan kita ngobrol And then dari ada juga Mas Haksog So those are the three yang pertama kali nih Enggak saja dia Dan we feel like gak mungkin lah kan cuma bertiga Ini agak lagi empat orang lain yang berbeda salah satunya Mas Rahmat Oh i see Gitu Nah Dari situlah itu di bulannya Agustus September lah 2001 lah ya Mulai jadi incubation in a sense dimana yaudah kita develop prototype dan segala macem Look for industry partners, look for investors, jaman-jaman di situlah Okay okay Nah bentar sorry Berarti kalo gue co-founder tuh berarti ada empat, ada lima Foundernya bertiga sebenernya Foundernya bertiga Dan tim awal tuh bertujuh Oh oke Nah yang menarik adalah Beberapa diantara ini kan juga dulu pernah bikin bisnis bareng kan? Betul Itu Kalo korempir kalau Gue Budi sama Haksog itu pernah bisnis bareng Oke Mas Kenneth Budi sama? Haksog Haksog itu bisnis namanya Liquid ya? Iya Yang dimana Mungkin secara agres besar security crowdfunding Iya Security crowdfunding which is mirip-mirip kayak lu bisa invest kayak bahasanya Bener Kayak lu punya bisnis lu bisa listing disana Betul Orang bisa beli saham gitu lah ya Kayak crowdfunding cuma buat bisnis Kan ada crowdfunding buat sosial Iya Buat bisnis gitu kan Nah pertanyaan gue sebenernya ini menarik Karena ini adalah case yang kayaknya menarik sebenernya kalo di Web3 kan Iya Nah pertanyaan gue adalah kayak kenapa in the end Bikin ser Morpheus Walau masih ini juga masih jalan kan si Liquid ini Betul Rather than Memuatri kan si Corefunding kan Corefunding kan sebenernya bisa di tokenize Iya Sebenernya Why gitu Nah itu So Sebenernya sih Sekarang kalo yang retail kita namanya Liquid ya Oh Liquid ya Sekarang Di Securities Crowdfunding bener Nah itu project tuh awalnya di 2018-an tuh kita pitching Oke 2018 tuh kita pitching sebenernya gak ada rencana bikin Securities Crowdfunding Hmm Yang kita rencana tuh bikin Securities Token Platform Oke Jadi awalnya emang udah token Awalnya tuh gitu ya Awalnya tuh pengen bikin Securities Token Platform Oke Gitu Ehm The challenge adalah Ehm Tipe asetnya bro Jadi kalo di dunia finansial Aset-aset Ehm Kayak saham Itu udah punya Regulasinya sendiri Yes bener Nah Ehm So The best way we can do is eventually to comply sama regulasi yang udah ada Tuh jadi Mau gak mau Ehm Secara bisnis model mesti ngikutin nih bro Gitu ya Ehm I don't think technology is something yang Ehm Challenging Ehm Lebih ke adoption sebenernya kan Kalo Dan education Jadi kalo semakin banyak Ehm Use cases semakin banyak regulators yang juga semakin understand the Technology behind it Baru mulai bisa ke push ke adoption especially for the Regulated Asset Classes Gitu Oke Nah Decisions kita buat Ehm Ke Bikin Surmorpheus Ya ini cinta lama lah bro ya Oke Dari awal memang tujuannya tuh kesitu gitu Berarti kalo secara Mungkin lo dan beberapa tim itu udah kenal Lihatnya web token blockchain tuh dari lebih jauh lagi dong berarti Oh iya kalo gua sama Budi dari 2016 Karena kita 2016 ya Karena kita Lumayan geek ya Kayaknya Oke Jadi Gua Tipenya dulu Cocok sama dia Karena Ngebahasinnya white paper waktu jaman itu Oke Oke 16 ya bener-bener bener-bener Nah kebetulan 17 naik harganya Iya bener Tapi Ehm Ehm But Di kita lebih interested sama The technology behind it sih Yes bener-bener Itu jadi Ehm Kayak price Is a little bit irrelevant lah Oke Especially buat kita juga ya Bener-bener jadi Dan Yaudah oke jadi 2018 Yang awal security token 2016 tuh Kita bener-bener Geek lah bro Geek Geek banget Terus sempet kumpul di Indonesian blockchain network Hmm iya pernah denger Nah Nah itu kumpul Gue ketemu Budi ketemu Haksa tuh dari situ Oke Dari situ 2018 Kita pikir let's do something in the industry kan Yap Dia cari kita cari Yang mungkin sedikit bisa relevan Pada waktu itu kita mikir sekerja token platform Jadilah Ujungnya menjadi Equit nih sekarang Oke Oke Dan terlalu pas abis itu Ya Equit pun sekarang sampai sekarang ada Gua liat ya Regulasi aman kan Ya OJS Yes Kita terdaftar Dan sebenernya itu yang menarik ya Jadi dalam artian Sebenernya cara langsung berarti Why Buka Globeshifting lah Karena idinya token platform jadi Security platform Regulasi kan Yes Regulasi yang Masih bias Atau memang tidak memperbolehkan Ehm Kayak kepentok gitu Udah deh Both sides ya bro Jadi sebenernya bukan tidak memperbolehkan Mungkin lebih ke Ehm A lot of plates sebenernya yang dipegang oleh OJK kan Mereka punya banyak cabang lah Ehm Dan sebenernya it's great thing juga kan sekarang Memulai ada discussion buat Menjadi satu lah ya dari sisi kriptonya Ehm bener 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 Ehm Sehingga harapannya dengan adanya itu kan lebih fokus ya Kita bisa tahu sebenernya Ehm Regulasi di sisi kripto itu kayak gimana Ehm But blockchain is another thing Yes Blockchain yang dipakai ke security juga another thing gitu Ehm 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 Jadi dari kita lihat itu sebenernya Ehm Mereka mungkin kekurangan benchmark dari Overseas juga Ehm At the same time a lot of things on their plate Sehingga Dari sisi kripto, obviously customer protection is number one Ehm Gitu kan Jadi Ehm For something yang mereka masih Ehm Learning Atau studying Gue ngerti posisinya kalau mereka bilang jangan dulu Oke Ya bener Oke Selanjutnya Pada akhirnya kan si Equitnya masih jalan ya Masih-masih ada juga Masih running well Terus ada sermoveus Yang kalau gue lihat Kenapa Kalau tadi kan kayaknya kayak cinta lama lah ya Kayak mungkin lo emang udah pengen bikin project Iya iya Yang blockchain based Cuma kayak gak bisa ya udah Baru 2020-2021 lah ya Kayak sesuai armoveus Bener Nah pertanyaan gue adalah kayak Ehm Kenapa Berarti kalau gue Ehm Orangnya business ya Ehm Untuk running Ibaratnya itu kan kayaknya kita ngerawat anak baru lah ya Jadi gue udah punya an Equit nih Mungkin udah Balita udah TK sekarang nih Iya Gue beranak lagi ya lah bahasanya gitu kan Hahaha Gue beranak lagi ah gitu kan Gitu kan Oke Itu suatu design yang menurut gue Ehm Agak Gak perlu pertimbang panjang Iya Menurut gue kenapa Lo akhirnya design Gue bikin ah sekarang Sedan sekarang Biar itu tahun lalu Ser armoveus gitu Iya Apakah sebesar itu Peluang NFT di mata lo? Wah Kalau di Go Obviously gue sangat bias ya bro Ehm Sangat-sangat bias lah Kalau masuk ke web3 ya Oke Jadi Sering ke Gue sama Budi tuh kayak Ini kita bias atau gak sih Reality check dulu lah Ke team gitu kan Yes Ehm Karena in a sense Buat Kita berdua The reason why we got into the web3 Is purely not for that speculative reason Hmm Karena kita believe sama Ehm The world nya That can be better Kalau kita punya sistem alternatif finansial yang open for everyone Gitu Nah Ehm Give it a go Gitu Ehm With our best effort yang Looking for the next curve of adoption Oke 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 Nah Nih mungkin Ehm Ada dua pertanyaan terakhir dari gue nih kan Hmm Salah satu yang cukup penting adalah Laksanya mungkin di Eh Penotorsi kan ada mungkin nih Trader Atau mungkin Collector NFT Atau mungkin yang lain nge-bill Ya Nge-bill pun ada dua menurut gue yang mungkin udah tap-in Atau sekarang masih di web2 nih Laksanya ini masih di Ya Take startup yang lama Atau masih ngantor Ternyata mau masuk web3 Hmm Lu kan ini berarti Ehm Udah nyobarin udah nih Lu mungkin bahkan Di Equit ini menurut gue bukan startup yang biasa Lu Startup yang berguna dengan regulasi cuy gitu kan Lu mau bekerja kak yang kayak Lu tau tetek bangeknya lah itu kan Iya Bobrok ya bukan bobrok Gak usah kayak Sulitnya mendigitalisasi Government dan hal-hal lain gitu kan Hmm Apa pembedanya ketika lu di web2 nih Mungkin dengan equit Iya Dan sekarang lu di web2 What a different challenge gitu Iya Totally different sih Beda banget Ehm Salah satu paling gede juga faktor timing Dimana Company itu berdiri pada saat masa pandemi Hmm Right Jadi secara culture pun beda banget sama culture Pada saat bangun company sebelumnya ya Oke Ehm Dan obviously Ehm Di web3 ini Dalam mencari talent juga susah-susah gampang kan bro Iya sih bener sih Iya kan Lu harus nyari yang Eh kalaupun orang community Tapi ya harus Beda juga Iya bener-bener Lalu Pertanyaannya tuh kayak Ngerti discord gak gitu Jago nya nih di belakang sini Iya kan Ya kita nyari nya spesifik banget Bener-bener Jadi Karena web3 knowledge juga ya I know you understand lah Dan web3 knowledge tuh gak semua orang on the same level kan Iya bener Ehm Dimana di sisi kita Challenge nya adalah Gue terlalu web3 sama Budi Yang kita offer Produk orang ke web2 Ah ya bener So somehow we need a good mix di dalam company juga Untuk dapet fresh mindset orang di luar web3 Gitu But once they come in here They need to understand Apa yang terjadi di belakang Layar Ehm So there is another educational challenge ya Ehm Obviously kalo dari sisi Ehm Regulator Challenge nya Challenge nya juga berbeda ya Kalo di Ehm Yang regulated industry Ehm Kita udah punya batas-batasan jelas Ya apa yang bisa dan tidak bisa kita lakukan Ehm Which can be good dalam direction Ehm Disini Di web3 challenge nya adalah You don't have any benchmark anywhere Ya Belom Ya kalo kita ngomongin siapa yang sukses Meta nya Ya lebih honest ya Exakti Dia bikin talk Gemini Eh ya kan gue tokannya Gemini ya Bukan Gemini action Gemini yang dulu kan Ya Gak udah gak tau kemana Sekarang bikin Metaverse Gak tau kemana Tiba-tiba mau bikin Di ads Basement Ya kita bukan Kita gak bikin Ehm Ride hailing app pada saat udah ada Uber Ya betul Kita gak bikin e-commerce pada saat udah ada Alibaba Or Amazon We're building something yang Belom ada benchmark Ya bener-bener So So the challenge ya Ehm Secara organization harus Ehm Lebih cepet bergerak ya Lebih cepet bergerak Lebih cepet agile Lebih cepet ganti That's why ada Konser dengan Ehm Ide yang Ya udah If this doesn't work If this one works Then we need to drill down Ke dalem itu kayak gimana So we need to be very quick In that Ehm Ehm Adapting sama changes lah Ibaratnya once kita ngomongin Nge-build share attack Aja harus cepet Kalo nge-build share attack Yang di web Lu Satu-sasut lah ya gitu Kayak Gak boleh hao-hao gitu Lu Dulu tuh anak-anak 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 attack tuh Pada saat mau launch tuh Shift-nya pagi dan malem Iya bener-bener Udah bener Udah bener Cepet dan Ya kita tau lah Industri Sekarang lagi perang lagi Industri elektrik kayak Crypto, NFT Tahun lalu lu ngomongin NFT Sekarang NFT udah kemana-mana Exactly Ticketing Bener Musik Apun itulah Gila lah Information yang terlalu banyak Karena ya Terlalu cepet Ya bener Kita lagi ngomong apa juga udah Kita baru ngobrol udah ngebangun Bro di sebelah itu Udah udah Kita baru mau tidur tuh Di Discord DGM Orang udah mau ngerja dengan yang lain Waduh Ngemin jam buah malem lah Udah Gak seru-seru Tapi ya last question buat Mas Kenneth nih Kita ngomongin sama Morpheus Ya Dengan ya tadi Sebelum-sebelum ngebil start up Di Sekurit Kervana yang lain Di 2023 Kan baru key 1 Kita baru dipungi key 1 Itu di Maret Yes What's next di tahun ini Baser Morpheus Apa plannya Obviously Back to the visionnya Di mana visionnya kita Is to bring the next curve of adoption Dengan membangun tools and application Yang usable buat mereka Nah dari situ We need to look into Even pada saat kita masuk ke concert Some of the matrix yang kita perlu Look into bukan cuman dari sisi sales Karena sales We can get numbers Yang sebenernya equivalent Misalnya Ya namanya lu jualan events Yes But Kita especially di industry Web 2.5 Atau di Web 3 ini We need to look into sebenernya Features-features Dari sisi Web 3 yang sebenernya kepake Kembali streamlining ke our vision We will release a couple new products Di tahun ini Yang memang lebih mendekatkan kita ke visi kita To get the next adoption curve ya So some of it yang kita ngeliat Adalah How can we Mungkin kalau kita lihat marketnya Paling baru inovator sama Early adopters gitu Ya bener Nah di early majority ini UX of crypto is terrible User experience Right Even wallet to these days It's still terrible There are some components Yang bakal kita coba launch Di tahun ini Yang harapannya We will increase more activity on chain Again Itu akan terjadi secara seamless ya Harapannya kita Ya mungkin gue belum bisa spill So the objective come back to Metric apa sih How many activities Yang we will be able to bring on chain Dengan New type of users di crypto Menarik Jadi intinya pada akhirnya ya Kembali ke visionnya ya Yes Gimana secara bisa Ngesimplify gitu kan Transaksinya kita ini bener ya Tapi sebabkan sih Kalau kita ngomongin kurva ya Ya bener sih Masih sampai early adopternya ya Fatar gitu kan Mungkin 17-16 10-15% lah Sekarang masih Belum sampai mayor lah ya Belum-belum Actually very far lah Kalau kita lihat numbers dari I think dari numbers Investors di crypto I think about 16-17 million To this day Population kita 270 million And that stops on exchange Jadi itu yang terdaftar di exchange Exchange Lalu mau masuk ke Di dunia web 3 lagi It's not a different case nih bro Lo mesti withdraw lagi dari exchange To that It's not a drop of rate Dan obviously We're looking to maximize That drop of rate Sebenarnya dengan hadirnya kita disini Bener-bener Minimize the drop of rate Cool Cool Yang pasti Mungkin Gak kerasa sih Kita udah gak pernah Dan yang pasti Good luck lah Thank you man Thank you Thank you banget Kantor barunya betul ya Eh gitu ya Yang kantor barunya Kita kebetulan nih Yang pertama Monten di kantor baru ya Jangan-jangan juga Tim kontennya belum pernah Monten Udah belum main lah Jadi congrats Kantor barunya di daerah sini Thank you Kita udah mampir ke kantor Seru banget Ya homey banget Dan juga yang pasti Dia udah bertiga Good luck buat semen Norveus Thank you Apapun adonksinya Konser apapun Event apapun Atau produk apapun Apapun yang akan di launch Yang pasti semoga bisa masif Adopsinya di Thank you banget Oh ya sama Our We're planning to have an open space Jadi kalo misalnya Anything that we can support Dari sisi komunitas If you guys need space Feel free banget bro Okay thank you mas Ganat Thank you banget mas Kita ketemu di waktu lain Dan see you di video terikutnya Thank you